Intro Halo Scorpio, apa kabar? Ketemu lagi dengan Red GB Diri dengan jodhya kebulanan Januari 2022 Selamat tahun baru buat Scorpio Semoga kalian bahagia Seperti biasa, energi aku tarik bersifat vice versa Bisa kebolak-balik Dan saya berharap ini resonate dengan dirimu Satu udah aku sato Dan aku bagi-bagi Aku akan memulai dari spiritual dulu ya Bagaimana spiritual kamu di bulan Januari 2022 Untuk Scorpio Kamu nampaknya masih bingung ya Masih mikirin materialitas dengan spiritual Kamu masih bimbang Kamu pengen banyak meditasi Pengen dekat sama Tuhan Sama ilahi Tapi kamu masih mikirin materi dunia Kamu belum bisa bagi waktu Antara kebutuhan yang materi Pekerjaan harta dunia Dengan sisi spiritual kamu Kamu galau di Januari Padahal masalah datang banyak gitu Kamu fokus bahwa Nggak ada uang itu harus kerja gitu Padahal Di kedalaman hati kamu Kamu hampa kosong Kamu butuh bicara dengan Tuhan kamu Tapi kamu nggak mau dengerin hati kamu Di bulan Januari inilah Saatnya kamu kembali kepada yang ilahi Agar kamu bisa menjadi benar Bening Bisa mengerti Sebetulnya inti masalah yang kamu hadapi Di bulan Januari dan kemarin itu apa Begitu Kamu butuh intropesi diri Kamu butuh menyendiri Butuh hening Untuk bisa mengerti Sejatinya masalah yang kamu hadapi itu apa Gitu Kalau kamu nggak menyendiri Berhalwat Bertanya kepada yang ilahi Yang ada di dalam diri kamu Kamu selamanya akan materi terus Kamu selamanya akan bimbang dan ragu Dan masalah kamu apapun Nggak akan selesai Baik diselingkuhi Disakiti Atau apapun Inilah bulannya Januari Buat kamu bangkit sisi spiritual kamu Kemudian Percintaan Buat Scorpio ya Penampaknya disini Akan ada yang putus bubar Di dalam hubungan Di Januari Buat Scorpio Atau mungkin udah terjadi Kamu diputusin Atau kamu mutusin sepihak Disini ada pengaruh black magic juga Gitu Jadi putusnya itu Bukan atas kemauan kalian Gitu Salah satu pasangan kalian Menakukannya Dan itu terasa oleh kalian Karena diputusinnya itu Seperti Tidak wajar Begitu Dalam hubungan ini Baik itu Percintaan Jomblo Ataupun berumah tangga Kalian merasa tercampakan Terbuang Tanpa kalian Tanpa bisa protes Tiba-tiba dia hilang Begitu aja Tanpa kesan Di dalam hidup kalian Kalian masih cinta Dianya menghilang Nggak ada kabar Nggak ada apa-apa Kalian ditinggalkan Begitu saja Disini banyak Rekaitannya Permainan spiritual Supranatural Dan magic Untuk orang Scorpio Entah kamu Atau pasangannya Dalam hal Percintaan ini Dan salah satu Dari kalian Terperangkap Jebakan Di dalam keadaan ini Dan akhirnya Ditinggalkan Di dalam hubungan Merana Sendiri Di Januari Akan ada yang Diputusin Atau mutusin Di Januari Akan ada yang Tak sadarkan diri Karena pengaruh Mistik ini Di Januari Akan ada yang Merasa sia-sia Di dalam hal Percintaan Untuk orang Scorpio Kemudian Rezeki Bagaimana Rezekinya Buat orang-orang Scorpio Rezeki Kamu bagus ya Rezeki Di Januari Lancar Banyak Apapun yang Kamu kerjakan Menghasilkan Uang Bahkan Bisnis kamu Atau pekerjaan Kamu itu Sedang di atas Angin Kamu lagi Dipromosin Jabatan Atau bisnis Kamu sedang Banyak Pembeli Pokoknya Gak ada halangan Untuk masalah Rezeki ya Lancar Di bulan Januari Bisa tertukupi Segala kebutuhan Kamu Dan keluarga Kamu Meskipun Dalam Percintaan Kamu hancur Dan sisi Spiritual Kamu hancur Tapi Di bidang Keuangan Kamu mapan Bagus Tumben Orang Scorpio Begini Biasanya sangat Spiritualis Tapi Di bulan Januari Di 2022 Orang Scorpio Berubah Total Mereka mulai Memikir Materi Mereka mulai Memikirkan Hal dunia Berubah 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 dari Yang dulu Di sini Saya melihat Ada Pembalikan Keadaan Kalau di Masa Lampau Dan di Tahun Kemarin 2021 Sebelumnya Kamu Berkuat Pada Sisi Spiritual Tapi Di 2022 Kamu Tidak Ada Di Spiritual Tapi Kamu Sibuk Di Materi Dan Itu Memang Didapati Oleh Kelimpahan Rezeki Yang Berlimpah Ya Orang Scorpio Akan Mulai Masuk Sisi Materi Di 2022 Tidak Memikirkan Lagi Sisi Rohani Lagi Itu Yang Terjadi Entah Ini Baik Atau Tidak Buat Kalian Keselangsungannya Tapi Tetaplah Eling Dan Waspada Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Simak Konten Aku See you Babad